Pemirsa mendorong pembangunan fasilitas homestay di wisata UNESCO Global Geopark Maros, Sulawesi Selatan. Kemenparekraf memberikan fasilitas kemudahan pengajuan pinjaman dengan bunga rendah kepada para pelaku usaha rumah singgah di lokasi wisata Kars Ramang-Ramang. Kemenparekraf memberikan pelatihan literasi keuangan dan pendampingan bagi pelaku usaha desa wisata Ramang-Ramang. sebagai bagian dari UNESCO Global Geopark Maros Pangkep, Sulawesi Selatan. Sejumlah fasilitas di sekitar lokasi wisata pun perlu dibangun dan ditingkatkan, khususnya pembangunan homestay atau rumah singgah dengan konsep community-based, turism, atau pariwisata berbasis masyarakat. Kemenparekraf juga memberikan kemudahan pengajuan pinjaman modal usaha untuk pembangunan homestay berkisar 80 hingga 100 juta dengan bunga rendah. Kemenparekraf kerjasama dengan SMF untuk memperkuat ekosistem homestay dengan pembiayaan berbasis CBT atau Community Based Tourism. Jadi pariwisata berbasis masyarakat ini sangat tepat karena yang akan merasakan manfaat dan nikmat dari peningkatan kunjungan usatawan ke kampung Kars Ramang-Ramang ini adalah masyarakat sendiri. Sementara itu di kota Makassar, Kemenparekraf, Sandiaga Una membuka East Indonesia Tourism dan Investment Summit 2023. Event yang menargetkan investasi dari para investor ini dikhususkan untuk meningkatkan pariwisata di wilayah timur Indonesia agar bisa maju dan menarik minat para wisatawan. Sandiaga juga akan mendorong Geopak Maros Pangkep dan Desa Ara yang terletak di Kabupaten Bulukumba agar masuk dalam kawasan ekonomi khusus. Tim Liputan Ainews melaporkan.